Halo assalamualaikum apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya Oke ketemu lagi di channel saya Kang Iboi TV welcome buat yang berbeda Bu jangan lupa like comment dan subscribe Hai apa kabar teman-teman semoga kalian sehat selalu ya Oke hari ini kita mau ngasih makan iguana nih ada kangkung ini kangkung kita nanti iris ya Nah ini ada pepaya ya ini pepayanya udah jelek ya udah busuk jadi kita buang nah ini sebelah sini yang jeleknya ya kita buang nanti kita kasih yang bagusnya Oke guys kita langsung aja potong-potong kangkung sama pepayanya ya Oke kita lihat si iguananya lagi apa tuh pintunya udah dibuka tapi dia enggak mau keluar guys Oke kita lihat ya nih pintunya udah kebuka dari tadi tapi dia males keluar oke 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 siap kita lanjut aja guys kita kasih makan hari ini ada pepaya sama kangkung ya oke ikuti terus videonya sampai selesai nah ini masih di ruangan atas ya guys nih tanaman-tanaman hiasnya sangat rimbun ya masih terurus aglonema aglonema bigroy zaman dulu oke kita langsung potong-potong aja kita ambil dulu pisaunya ya oke gini guys caranya ya biar dia tidak keselak kangkung jadi kita harus potong-potong kecil-kecil nah kita buang dulu bagian ininya ya yang bawahnya paling bawah kita buang kita buang nah kita ambil yang dari tengahnya aja batangnya juga nggak apa-apa guys dikasih aja ini bagus buat pencernaan iguana ya papaya juga bagus buat menjaga blender soon biar makannya makin lahap ya Oke kita potong-potong kecil-kecil sampai ujung oke guys sudah selesai nih sampai ini ya kita masukin ke wadahnya tempat makannya nanti kita langsung kasih makan ini masukin juga jangan lupa jangan ada yang tertinggal oke kita lanjut ke potong buah pepaya nya ya ini walaupun udah busuk tapi nggak apa-apa yang penting kita buang aja yang jeleknya ya nah ini segini ya oke nah nanti kita buang juga bijinya biar tidak kemakan bijinya membahayakan ya buat iguana bisa menit apa terjadinya blender stone atau susah BAB ya oke kita ambil yang bagusnya kita pisahin oke nah ini yang bagusnya segini ya cuma dikit oke kita buang yang busuknya nah ini yang bagusnya lumayan banyak kita potong-potong nanti ya oke kita satuin sama sampah-sampahnya ya buang dulu bijinya biar tidak termakan sama iguananya ya oke sampai bersih guys jangan lupa jangan ada yang tersisa atau tertinggal di dalam bahaya oke tinggal dikit lagi ini di pinggir pinggirnya di dalamnya ini masih ada di ujungnya oke ini udah selesai kita potong-potong ya kita singkirkan dulu ini sampah-sampahnya satuin dulu sama yang ini bekas kangkung ya batang kangkung iya udah ini selesai kita nanti kita buang simpan dulu di pinggir nah kita potong-potong dulu ini ya ini sama ininya aja ya sama cangkangnya atau kulit tepayanya ya kita kasih ke iguananya nggak apa-apa ini udah dicuci tadi ya oke nah ini nanti di potong kecil-kecil aja lagi ya buat kalau iguana yang kecil harus potongnya yang sampai kecil guys kalau iguana yang besar cukup segini aja ya ukurannya udah kita kasih makan aja dulu nanti sisanya kita masukin kulkas oke kita kasih makan ke si oren nah ini si oren juga nih ada lagi nonton ya nonton yang motong buat makan iguana halo ciko namanya ciko guys oke ini kasih makan ayo makan ayo makan makan nah dia mulai nengok guys mulai mencium aroma papayanya langsung nengok lihat disantap pasti nih wih mantap 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 nah ini aku seneng ya kalau punya peliharaan makannya bagus jadi aman lah aman buat dipelihara tidak bakalan cepat sakit tidak bakalan kurus pokoknya peliharaan kita bakal sehat gemuk-gemuk oke pantengin terus ya videonya sampai selesai sambil nonton makan si oren jangan lupa videonya di like di komen di share biar kalian mendapat info-info yang bermanfaat selanjutnya ya kalau suka silakan di subscribe juga wah teman-teman ini makannya lahap banget ya mantap mantap ini bisa menjaga blender stone guys ingat jangan terlalu sering ngasih makan buah pisang ya karena buah pisang itu bakal menghambat juga buat pencernaannya yang bagus buah pepaya aja melon atau pepaya yang menggandung banyak airnya nah ini si lala guys si lala juga ini ada di atas nih sambil nonton yang lagi makan nih ada si lala nah ini ada si ciko juga si oren kucing aku ada dua ya Hai ciko dia nggak mengganggu iguana ya kalau iguananya segede gini dia malah takut kalau iguana keluar dia pasti lari langsung takut dua-duanya si lala sama si ciko dia takut iguana guys kecuali iguana yang kecil ya pasti dikejar disangkanya kadal atau bunglon halo pesek nah ini si pesek si lala si nenek ini udah tua guys si nenek lala kucing aku dua-duanya seneng main di atas guys di tanaman hias ya di ruangan tanaman hias tepatnya ini buat khusus tanaman hias dan hewan peliharaan ya ini ada burung murai burung murai batu ciko udah dia malah tiduran guys dari tadi dia tiduran mulut nah ini keadaan di depan ini rooftop ya tempat jemuran sebenarnya tapi dimanpangatin buat tanaman hias banyak jemuran guys maaf ya ayo lala turun 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 ayo nah digangguin biasanya nih sama si ciko nih kalau si lalanya kayak gitu suka digangguin kadang-kadang ditampar mukanya aduh ada aja ya kalau binatang ya lucu-lucu kelakuannya oke guys cukup sekian video kali ini semoga informasinya bermanfaat videonya menghibur oke ketemu lagi di video-video selanjutnya jangan lupa yang baru bergabung di like comment and share jangan lupa di subscribe juga ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati